but if i lay down and i play dead and i stay dead baby you get assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya adekka roninta di channel tutorial mudah video kali ini kita akan membuat giant flower hydrangea disini kita udah siapin polanya ya kurang lebih kalian ikutin bentuknya seperti ini dan ukurannya untuk lebarnya 12 cm bagian atasnya dan tingginya 16 cm ya kalau kalian udah siapin polanya sekarang ambil kain organja dan letakkan alas keramik ataupun kaca cermin di bagian bawahnya ya supaya waktu memotong menggunakan solder soldernya meluncur tanpa membakar alas bagian bawahnya kalau kalian gak potong gunakan solder gunakan gunting dan gunakan pola yang tipis ya supaya bisa disematkan ke kainnya jadi polanya itu disematkan pakai pentul ke kainnya jadi gak geser-geser kain organjanya waktu kalian gunting pakai gunting ya enaknya pakai solder ini bagian tepinya gak perlu kita bakar-bakar lagi kalau mahkut tabungannya tadi udah selesai kita potong menggunakan solder sebanyak mungkin secukupnya sekarang kita mau buat daun ya kalau kalian mau ikut ukuran daun aku ini silahkan diikuti aja untuk lebarnya 21 cm untuk bagian atasnya dan untuk tingginya 28 cm kalian bisa kreasi masing-masing ya gak harus ikutin daunnya bentuk sama seperti yang aku punya ini potong daunnya sesuai kebutuhan kalian ya sekarang aku lanjut ke proses penempelan kawat disini aku menggunakan kawat buat bunga stocking atau kawat bunga kalau di daerah kalian tidak ada silahkan cari di toko orange ya di toko online ketik dengan kata pencarian kawat bunga atau kawat buat bunga stocking nanti ada pilihan banyak warna kalian pilih warna putih dan ambil ukuran dua-dua sedikit informasi buat kalian untuk ke mahkota bunga hidrangea ini kan dia punya banyak bunga jadi kawatnya itu nanti terlalu banyak di bagian bawahnya untuk mengantisipasinya kita buat kawat bagian kanan dan kirinya ini pendek saja ya cukup bagian tengahnya aja yang panjang karena nanti kan bunganya itu numpuk ya lebat jadi terlalu banyak kawat nanti bagian bawahnya but if I lay down and I play dead and I stay dead baby you'll get sick of being a monster out of my head under my bed think you're something out of my nightmares standing right there but if I lay down and I play dead and I stay dead then you'll get bored to kill it nah kalau ketiga kawatnya udah terpasang sekarang bagian bawahnya ini kita pelintir biar rapi but if I lay down and I play dead and I stay dead baby you'll get sick of being a monster out of my head under my bed think you're something out of my nightmares standing right dan untuk satu bunga kita buat mahkota bunganya 4 dan ini kita rangkai selanjutnya siapkan lagi kawat bunga dan mutiara sintetis yang 6mm ya but if I lay down and I play dead and I stay dead baby you'll get sick of being a monster out of my head under my bed think you're something out of my nightmares standing right there but if I lay down and I play dead and I stay dead then you'll get bored to kill it silhouettes of you look like a taunt never really know just what you want with you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain it brings you don't ever wanna give me wings you don't ever wanna set me free you know I'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back from home even when I've been screwed dolls full of pins here's my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test I better not text or all come kalau keempat mahkota bunganya udah selesai dirangkai bagian bawahnya sini kita pelintir dan jangan lupa tadi untuk menyatukannya gunakan lem ya teman-teman supaya mahkota bunganya gak ngeser-nggeser buat 10 piece untuk bunga yang kawatnya panjang dan 10 piece lagi pendekin kawatnya dikit ya dan untuk buat bunga ini aku gunakan 2 meter setengah kain ya teman-teman dapatnya 2 kuntum bunga lanjut lagi untuk pemasangan kawat untuk daun ya teman-teman tadi aku lupa videoin dan akhirnya cuman dapat akhir dari pemasangan kawat satu lagi kebetulan ingat kalau enggak tadi yaudah aku enggak video ini mungkin diantara kalian ada yang gak tau gimana masang kawat untuk daun ya hampir sama aja ya teman-teman cuman panjangkan kawatnya ikut polanya kecuali bentuk daun yang lain ya kalau yang bentuk lain itu aku masang kawatnya gak kayak gini teman-teman bentuk daun buat secukupnya ya teman-teman kemarin aku buat 5 pieces aja akhir sekali merangkai-rangkai nih kita satuin semua bunga yang tadi udah kita buat ya 10 yang kawatnya panjang itu dulu yang kita pasang kita satukan kita bantu pakai lem ya teman-teman dan hati-hati waktu ngeletakkan lem karena lemnya sangat panas but if I lay down and I play dead and I stay dead baby you'll get sick of being a monster out of my head under my bed thinking something out of my nightmares see me right there but if I lay down and I play dead and I stay dead then you'll get bored of killing me silhouettes of you are like a dawn never really know just what you want with you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain it brings you don't ever wanna give me wings you don't ever wanna set me free you know I'm addicted to you ain't it's twisted you can give you with the evil voodoo dan sekarang pasang bunga yang kawatnya lebih pendek ya tuh beda ya teman-teman supaya bagian bawahnya nanti masuk ke pipa teman-teman kalau terlalu banyak kawat di bawah nanti takutnya gak bisa masuk ke dalam lubang pipanya but if I lay down and I play dead and I stay dead baby you'll get sick of being a monster out of my head under my bed thinking something out of my nightmares but if I lay down and I play dead and I stay dead then you'll get bored to kill it silhouettes of you are like a dawn never really know just what you want with you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palms satukan keseluruhan bunganya ya kesini sehingga nanti dia berbentuk bulat untuk bagian bawah sini aku gunakan plastik kresek yang warna putih ya teman-teman untuk menutupi kawatnya supaya kawatnya lebih rapi kalian bisa gunakan kain organza yang warna putih ataupun floral tape ya kebetulan kain organza putihku udah habis jadi aku gunakan plastik kresek aja but if I lay down and I play dead and I stay dead baby you'll get sick of being a monster out of my head under my bed think you're something out of my nightmares sitting right there but if I lay down and I play dead and I stay dead jadinya seperti ini lebih rapi ya teman-teman kemudian kita akan siapkan batangnya ya ini aku pakai pipa elastis yang ukuran diameter 2 cm dan untuk lapisan bagian luarnya itu aku menggunakan spon eva ya teman-teman kalian bisa gunakan kain organza ataupun floral tape nah aku karena lagi ada spon eva aku pakai spon eva dan dia terlihat lebih besar karena spon eva itu kan tebal jadi dahannya itu terlihat lebih besar ya sepadan ya dengan bunganya karena kita kan membuat giant flower but if I lay down and I play dead and I stay dead baby you'll get sick of being a monster out of my head under my bed think you're something out of my nightmares sitting right there but if I lay down and I play dead jangan lupa tambahkan daun yang tadi udah kita buat bantu dengan lem ya supaya gak ngeser-nggeser tambahkan lagi nanti spon eva ke bawahnya sini ya nah kalau udah selesai hasilnya seperti ini nah ini karena dudukannya aku belum selesai kering ya teman-teman yaudah aku pegang aja dulu kayak gini ya pokoknya hasilnya seperti ini gimana menurut kalian bagus gak bunganya nah kalau kita mau bunganya lebih cantik itu memang kita harus memperjuangkan waktu dan sabaran ya sekian dulu videonya jangan lupa buat kalian yang merasa terbantu dengan video ini jangan lupa tekan like dan subscribe-nya jika ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah